Intro Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Insa dan Pasti Kalau kita bicara mengenai cinta di bulan suci ini Cinta bisa datang kapan saja dan dimana saja Tidak terlebih dari sebuah pertemanan pun bisa merubah itu menjadi sebuah cinta Seperti halnya dengan Ayu dan juga Ivan Gunawan Ini jadi pertanyaan pada Nesisten Apakah ini hanya tarik ulur saja kah? Atau benar-benar ada bibit yang bakal tumbuh nanti? Aku rasa sih memang pertanyaan itu wajar Karena kedekatan mereka itu menjadi gaung yang begitu lebar Ketika Ayu ini gak punya pasangan Kebaliklah dekat nih dengan mereka berdua Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting Tapi memang apakah cinta terpendam mereka yang sudah terungkap ini Memang tidak menjadi sebuah kepercayaan agar mereka bersama gitu Tapi kemarin sempat yang vlognya Boy William tuh menyebutkan Iqbal bilang satu-satunya perempuan yang tidak berubah di hati saya Hanyalah Ayu Ting Ting Oh jadi Ivan tuh agak-agak gak senang gitu ya Kalau Ayu punya kekasih lain atau laki-laki yang dekat dengan dia Nah Lah kenapa gak didekatin dan juga dipacarin Itu dia Ada satu hal yang dilakukan Ivan Gunawan yang membuat kita tercengang Seperti apa? Kita lihat sama-sama Ini dia Hapalahan Sahabat jadi cinta Hapalahan Persahabatan dua selebritis itu kerap dianggap lebih oleh netizen Tak ada Ayu Igun dicecar pertanyaan tentang sosok sang partner Begitu pula sebaliknya Tak adanya Igun membuat Ayu disodorkan sejumlah pertanyaan dari publik Tapi sebenernya gue mau nanya deh Gue tuh kalau lagi jalan kemana-mana kan orang pasti nanya kayunya mana, kayunya mana gitu Kalau lu tuh begitu juga gak sih? Sama Terus lu bilangnya apa? Ada Igun disana gak ikut di Jakarta Gitu Gue mah jawabnya baik Kalau lu kan suka gitu Ayu lagi ngurus kolom lele Lu suka jahat Lu suka jahat Lu suka sebel kan ditanyain kayak gitu lama-lama Jujur kemana ke Surabaya ditanyain gak sama semua ibu-ibu? Iya pas makan baso Ngomong gimana ibu-ibu? Iya kan makan baso Sebenernya reka kereta apa? Siapa yang paling sering ditanyain? Reka kereta Siapa yang paling Ayu Ting Ting mana? Abis lewat sama kereta kata gue Abis ikut sama kereta aja Di layar kaca kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting selalu menghadirkan tawa Di hadapan Igun Ayu lebih terbuka Dan karena keterbukaan itulah Candaan keduanya ketika hadir bersama dalam berbagai kesempatan selalu menghibur publik Kemistri mereka telah menyatu Tapi Hanya sebatas di dunia kerja Lebih dari dunia kerjaan hubungan Ayu dan Igun masih sebatas sahabat Dia pernah kok ngajak gue pacaran Gue bilang jangan pacaran dulu deh gitu Terus dia bete Ini serius? Serius? Demi Allah Ini lo yang tolak? Gue tolak? Kalau Igun tuh modelnya kejar daku kalau gue tangkap Bener Dia semakin dikejar semakin ngilang Tapi semakin didiemin semakin ngejar Terus ngejaran sama gue? Nggak lah udah Terusnya besoknya nyanyi lagu Nggak lah Nggak gue enggak apa-apa Lo ceritain dong yuk kayak gitu-gitu yuk jadi kesannya kayak bukan gue Iya Lo juga jangan kesannya kayak gue yang demen sendiri Lo ngomong begitu biar nggak ada cowok yang demen sama gue kan? Iya Iya kan? Iya Iya sampai lo mentok udah Sampai lo mentok gue mentok Roman sacinta Ayu Tingting dan Ivan Gunawan merebak dari tahun ke tahun Mengaku sempat ditolak Ivan Ayu pun kecewa Hatinya hancur di saat itu juga Kisah di masa lampau seolah jadi pelajaran bagi Ayu Untuk kembali mengulang pengalaman di kala itu Igun sendiri diam seribu bahasa Sesekali membantah Tapi Ayu selalu mendominasi Kalau dia gini orangnya tarik ulur Kalo saat nih gue lagi pengen banget serius sama dia nih Dia mundur Gak bisa yuk Nih gue cincin Iya Hahaha 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 Ganteng banget lo Beneran ini beneran ini beneran Lo ngomong sama gue gue gedik tuh gue nih kalo dia kayak gitu Dia pernah lo jadi gimana dia Diam lo Hahaha Diam Hahaha 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 Mungkin pada saat ini gue udah kutus asa banget kan Hahaha 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 Lo tau lah Pokoknya kalo lo liat di Brownies dia nyanyut Gue dengerin gue dulu Abis itu lo Terus gimana Gimana Ada saatnya nih Gue pengen desek gitu ya Iya Ini gimana Maksudnya ayo gitu Terus yuk Maaf yuk gue gak berani Enggak Gue gak bisa yuk Jangan jangan Lu jangan kayak gitu sama gue Udah gue mundur Giden gue mundur Eh dia maju Dia gak dorong Enggak nih ah Jangan ah Gue yang begitu Hahaha Lo gimana sih lo Kadang hati tuh ada yang gerakan gitu Iya kan Tapi maksudnya Di saat gue udah mau Mau lebih serius tuh kayak Kayaknya Momennya Belum sekarang deh Canda ayu igun Kian seru Sisi lain ayu yang selama ini diam Ketika dihampiri awak media Berubah total Bicaranya belak-belakan Dan hampir semua Ia ungkapkan Ketika bersama Ivan Gunawan Bukan persona Tapi karisma igun Memang patut diapresiasi Dan bersama igun pula Ayu mengungkap Reggangnya Tali silaturahmi Yang membuat Ivan Gunawan Harus memutus komunikasi Dengan sang biduan Satu tahun lamanya Lu ngapa Nge-mute instagram gua Ngapain ayo Selama berapa bulan Lu nge-mute instagram Lama Setahun 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 Pokoknya gue gak tau Setahun lu ngapain Tau-tau lu mau kawin Kemarin Pas tau-tau dia ngobrol sama gue Gara-gara Mau ngasih Seragaman Tapi Tapi Pas waktu bilang Gue mau kawin Lu gimana hati lu Gak percaya Gue bilang Gue bilang sama oma Oma paling kawin Dua bulan Igun memang Belak-belakan Hingga pernah suatu saat Konten kala Igun Jadi bintang tamu Di youtube Ayu tak jadi Ditayangkan Usut punya usut Penyebabnya Karena gaya bicara Sang desainer Yang tak tau Kapan harus berhenti Namun semua itu Hanyalah masa lalu Lupakan sejenak kisah Di kala itu Kini keduanya Kembali bersanding Bahkan semakin akrab Dengan intensitas Kebersamaan yang tak berujung Keseruan Ayu Igun berlanjut Ditantang Bermain truth or dare Ayu tak berkutik Ketika pilihannya Mewajibkan sang biduan Squad jump Sembari mengucap Kata cinta Pada desainer Pernama tanah air itu Nah der Ambil nih Iya ambil Ayu yang ambil Siapa? Ayu Ayu Ya iya aku sih ambil Oke Gue mau main biduan Gue main biduan Yang mana? Sedih Oke Ini Ayu pilih dare ya Dare Dare Tentang 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 I love you I love you Ini belum sepenuhnya bisa terwujudkan Ibarat selalu jatuh di waktu yang salah Demikianlah Igun tak pernah bisa merekatkan hatinya dengan hati sang biduan Namun janji Igun masih sama Ayu adalah wanita terbaik yang pernah ia jumpai Jika ditakdirkan bersama penyanyi dangdo tersebut Kebahagiaan adalah salah satu janji yang akan ia penuhi bagi Ayu Pokoknya kalau gue sampai married Lu harus buka ya Berapa rekening lu Berapa rekening lu Berapa rekening gue Lu gak usah bawa duit lu Mending gue tau Lu hidup harus cukup dari uang gue Baru nih laki-laki Terharu banget loh Seorang bermuat digituin Tapi Igun punya prinsip yang luar biasa ya Gua cuma ingin tau berapa isinya Tapi lu gak perlu bawa uang lu Hidup lu harus cukup dari uang lu Wow yang pasti ini kalau ada perjanjian pranikah gitu kan Biasanya harta kamu berapa Hartaku berapa Dan nanti ini adalah harta terpisah sebelum kita menikah Nah kalau kayak gini gak apa-apa Uang lu berapa Lu catat aja Yang pasti selama lu menikah sama gue harus tambah Keren Itu keren banget Ya udah itu doain aja Mudah-mudahan terjadilah sesuatu mujisat Antara mereka berdua ya Pokoknya segala sesuatu kita doakan yang terbaik Buat Igun dan juga Ayu Ting Ting